Pernahkah Anda mendengar tentang toxic positivity? Nah, istilah ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan sikap yang terlalu positif. Tapi, apakah toxic positivity itu sebenarnya? Nah, kali ini saya, Beliana Palestina, akan membahas topik mengenai toxic positivity bersama Ibu Hertaikris Tabelhan Bali, selaku psikolog dari Betsaida Hospital dalam acara Dr. Stok. Selamat pagi, sahabat Betsaida, dan selamat pagi juga untuk Ibu Herta. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, Beliana. Apa kabar? Sehat juga. Hari ini kita akan membahas mengenai toxic positivity. Langsung aja kali ya, Bu. Kita mau tahu apa sih sebenarnya toxic positivity itu. Oke, mungkin saya sebelum menjelaskan definisinya, coba diingat-ingat. Pernah nggak sih kita lagi cerita sama teman, misalnya cerita kerjaan, aduh kerjaan saya nggak sesuai sama passion saya, nggak nyaman juga di kantor. Tapi justru tanggapannya, coba deh kamu pikir masih untung punya kerjaan di saat pandemi ini. Saat ekonomi susah, coba lihat teman-teman yang lain hidupnya mungkin susah dan lebih sulit dari kamu. Nah, saat kita cerita, justru kita ditanggapi dengan hal-hal seperti itu. Disuruh bersyukur, dilihat masih untung, atau malah dinilai merasa tidak pernah bersyukur atau selalu merasa kurang. Atau misalnya kamu lagi cerita tentang kegagalan kamu, misalnya masuk perguruan tinggi yang kamu intikan, justru malah dihilang. Nggak boleh sedih, pasti ada akan hal baiknya. Nanti juga kamu akan tahu, pasti suatu hari ada positifnya. Harus ceria, harus banyak bersyukur, biar kesempatan yang baik mendekat ke kamu. Atau pernah nggak sih saat kita kehilangan, orang yang kita sayang, justru dikatakan, jangan lama-lama yang sedih, harus kembali semangat, harus bangkit, dan harus berpikir, dia itu sudah menyebabkan bahagia sekarang, dia itu sudah sehat sekarang, padahal kamu mungkin baru kehilangan orang yang kamu sayang. Itu contoh-contoh toxic positivity, dimana pada saat kita merasa gagal, kita merasa sedih, orang-orang memaksa kita untuk tetap dan terus melihat sisi positif dari sebuah keadaan. Oke, jadi intinya toxic positivity itu tadi bersikap terlalu positif begitu ya, tapi sebenarnya bukannya terlalu positif atau bersikap positif itu bagus. Nah, menarik nih, Bel. Saat kita merasa positif, tentu nggak salah, Bel. Tapi saat kita terus-menerus memaksakan, kita harus beremosi positif, harus senang terus, harus melihat sesuatu hal yang baik, padahal mungkin keadaannya sedang tidak seperti itu. Kita sedang merasa sedih, kita merasa kecewa, kita merasa gagal, kita saat kita akhirnya tidak bisa menerima perasaan negatif tersebut merasakan kegagalan, dan kita nggak kasih jidak nih, Bel. Dan kita memaksakan terus positif, itu yang akhirnya jadinya buruk. Karena kita nggak bisa punya perasaan terus menerima positif. Bagaimanapun, manusia itu kan ada senang, ada sedih. Itu sesuatu emosi yang wajar kita rasakan. Betul. Jadi, itu sikap positif itu tidak salah, tapi yang salah itu tadi ya, Bu, ya ketika memang keadaannya sedang tidak memungkinkan untuk bersikap positif, tidak apa, dan tidak perlu memaksakan untuk selalu berpikir dan bersikap positif. Kemudian, Bu, untuk toxic positivity ini tadi kan kita sudah bahas sedikit kalau dia memaksakan dirinya untuk selalu bersikap positif walaupun mungkin keadaannya tidak memungkinkan. Lalu, apa sih, Bu, dampaknya untuk dirinya sendiri karena bersikap terlalu positif seperti itu? Nah, saat kita memaksakan diri terus menerus harus happy, terus menerus harus berpikir positif, ini tidak memberikan kesempatan untuk memvalidasi emosi kita, memberikan ruang dan menerima apa sih perasaan kita sebetulnya, secara jujur apa sih yang kita rasakan. Sehingga saat kita merasa sedih, merasa kesal, mungkin merasa marah, itu membuat kita merasa bersalah. Saya tuh harusnya enggak begini, saya tuh enggak harusnya merasa seperti ini, saya harus happy, saya harus semangat. Sehingga justru itu akan membuat kita merasa tersiksa, merasa tertekan atas harapan kita sendiri dan apa yang kita rasakan. Buruknya lagi, jika jangka panjang terus menerus, kita akhirnya semakin lama justru semakin merasa tertekan. Dan pada saat kita merasa harus happy, harus senang, harus positif terus, kita tidak memberikan kesempatan buat profesional membantu kita ataupun orang lain membantu kita. kita memaksakan diri kita, saya tuh enggak apa-apa, saya tuh pasti bisa, saya pun harus bisa. Itu yang terjadi. Oke, jadi dampaknya untuk orang lain bisa membuat mereka tidak nyaman ya. Yang ingin membantu justru malah bingung, karena orangnya terus-terusan bersikap terlalu positif. Betul, dan merasa akhirnya enggak apa-apa terus. Iya, dan itu terkesan sangat memaksakan begitu ya. Bicara mengikapi suatu hal dan suatu masalah, mungkin kan orang berbeda-beda ya. Ada tadi yang terlalu memaksakan untuk selalu bertikap positif. Tapi sebenarnya bagaimana sih bu caranya atau cara kita menghadapi emosi kita sendiri? Nah, kalau kita ngomongin emosi, ada tiga tipe regulasi emosi. Pertama adalah emosi suppression, memendam dan tidak menunjukkan emosi kita. Mungkin sering kali nih, yang sahabat dan sayurida rasakan. Jadi kita memendam apa yang kita rasakan. Yang kedua adalah emotional acceptance, menerima emosi kita tanpa judging. Judging harus begini, benar ataupun salah. Yang ketiga adalah emotional reafferation, memahami pola emosi kita sehingga kita bisa belajar memahami seperti apa sih saat kita senang, saat seperti apa sih, saat kita sedih, apa sih yang memicu-memicunya sehingga kita bisa mengurangi. Dan melihat sudut pandang lain yang kira-kira seperti apa ya, harusnya, baiknya apa ya, pelajaran apa yang bisa didapat. Ini yang sebetulnya menjadi akar positif-positivity. Tapi penting untuk kita tidak langsung memberikan, oh ya, harus melihat positif-positifnya terus, tapi harus memberikan jarak dan ruang buat kita menerima. Saat kita oke, kayaknya enggak begitu deh. Tapi kita mempertanyakan, apa sih sebetulnya yang benar-benar kita rasakan? Apa sih yang benar-benar sebetulnya membuat kita sedih, membuat kita marah? Baru pelan-pelan kita melihat sudut pandang lain. Tapi harus ada jedanya dulu, bukan langsung melihat sudut pandang lain. Gitu, bel, kira-kira. Nah, tadi bisa dengan tiga cara yang ibu sebutkan ya, bagaimana cara menghadapi emosi kita sendiri. Lalu bagaimana sih, ibu, tipsnya mungkin ada caranya supaya kita tidak bersikap toksik terhadap diri kita sendiri. Oke. Bagaimana sih cara buat sahabat Desa Ida membantu kita supaya enggak sampai toksik positivity nih, enggak terus-menerus berpikir positif, terus, ataupun bilang ke orang lain harus positif. Pertama adalah melatih diri kita untuk menerima emosi tanpa labeling. Ini emosi baik ataupun emosi yang buruk. Apakah ini patut yang saya rasakan ataupun harusnya enggak begitu. Jadi, belajar menerima aja apa sih yang benar-benar saya rasakan, apa kabar saya hari ini. Biasanya, simpelnya saya akan bilang gitu. Yang kedua adalah kasih waktu, kasih jendak buat saya merasakan emosinya. Senangnya, sedihnya, nangis itu enggak apa-apa loh. Saat kita dewasa pun, enggak apa-apa kasih diri kita buat waktu kita sendiri buat mungkin nangis, mungkin marah, mungkin senang, dan merasakan emosi itu. Yang ketiga adalah belajar buat ekspresikan. Kamu boleh, misalnya, ada yang suka nyanyi, silahkan. Ada yang suka curhat, silahkan. Ada yang suka nulis, silahkan. Dan pelan-pelan baru, selesaikan. Kita fokus melihat beberapa sudut pandang. Baru pelan-pelan kita lihat, oke, kira-kira buruknya seperti apa, tapi apa juga baiknya. Jadi, saya akan bilang, evaluasi itu selalu netral. Enggak lihat buruknya aja, tapi enggak lihat juga baiknya aja. Dua-duanya harus dilihat. Dan pelan-pelan, baru kita lihat, solusinya apa nih dari masalah kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi, bentuknya itu adalah sebuah proses. Bukan langsung, oke, baiknya apa nih? Enggak gitu. Tapi ada proses, kita mengelola emosi kita. Nah, itu tadi, sahabat Bettaida. Cara-cara yang bisa dilakukan supaya kita tidak toxic positivity. Yang tadi ya, Buya, ekspresikan emosi. Enggak apa-apa, kok nangis juga ya. Betul. Tidak perlu selalu harus bertikap positif. Ada kalanya memang kita tidak bisa membeli perasaan diri. Kalau misalnya sedang sedih, ya enggak apa-apa. Kalau tadi kan kita berbicara soal bagaimana kalau diri kita sendiri yang toxic positivity, cara menghindarinya begitu ya, Bu. Lalu bagaimana caranya menghadapi orang lain yang punya sifat atau sikap toxic positivity ini terhadap kita? Apa yang harus kita lakukan? Sahabat Bettaida mungkin pernah merasakan kejadian-kejadian tadi yang saya ceritakan barusan. Atau pernah punya teman yang mengharap, lho, toxic positivity ini bagaimana sih menghadapinya? Pertama, kita harus memahami. Kita tidak bisa, lho, merubah teman kita ataupun merubah orang-orang di sekitar kita perilakunya, pikirannya, bahkan sikapnya terhadap kita. Jadi, saat kita enggak nyaman, belajar buat batasi. Apa yang bisa kita lakukan adalah membatasi diri kita. Dan kasih waktu buat diri kamu menerima perasaannya. Fokus ke apa yang kamu rasakan, bukan kata-kata orang lain. Dan berikan waktu buat diri kamu mengekspresikan dan mengkomunikasikan perasaan kamu terhadap orang lain. Mungkin dia enggak mengerti dan tidak apa-apa, tapi kamu menunjukkan. Ini lho, yang saya rasakan dan saya perlu waktu untuk mengelola emosi saya. Dan kasih tahu, apa sih yang kamu harapkan dari dia misalnya. Terima kasih ya, kamu sudah menasehati saya. Terima kasih ya, kamu sudah memberikan semangat. namun, kamu kasih tahu yang saat ini saya butuhkan hanya seorang teman yang mungkin perlu mendengarkan cerita saya. Atau yang saya butuhkan saat ini kamu hanya mendengarkan dan memberikan ruang untuk saya bercerita. Jadi, kamu kasih tahu jelas apa yang kamu butuhkan. Oke, jadi itu tadi beberapa cara yang bisa dilakukan kalau kita sedang menghadapi orang yang punya sifat toxic positivity itu. harus diingat kalau kita itu tidak bisa merubah orang lain ya, Bu. Betul. Terakhir, sebelum kita tutup perbincangan kita siang hari ini mengenai toxic positivity, Ibu, apa ada yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Betha Ida, Bu? Sahabat Betha Ida, saya akan memberikan pesan penutup untuk sesi kali ini yang adalah berikan ruang untuk kamu merasakan perasaan kamu. Kita tidak perlu terus menaruh, merasa senang. emosi adalah sesuatu yang netral. Berikan penghargaan apa yang kamu rasakan dan berikan waktu untuk kamu merasakan hal tersebut tanpa perlu menilai itu baik ataupun buruk. Demikian tadi ngobrol seru kita bareng Ibu Hertha Chris Abelhan Bali, selaku psikolog dari Betha Ida Hospital mengenai toxic positivity. Untuk kalian yang mempunyai pertanyaan seputar dunia kesehatan dan psikolog, bisa tuliskan pertanyaan, saran, dan masukannya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Betha Ida Hospital. Salam sehat, Betha Ida bersamamu. Terima kasih telah menonton!